Intro Oke baik, saya Brian balik lagi di Coming From Hartman, inovasi apa nih dan harapan ke depannya untuk Eko sendiri? Inovasi-inovasinya sih pasti yang mungkin yang tadi saya ceritain Which is dari infrastruktur dan sistem kami ya Jadi infrastruktur dalam arti misalnya kayak alat-alat apa Atau kayak aset-aset apa yang kita bisa investasikan Supaya dari segi pelatih-pelatih kita itu sama pemain-pemain kita itu Atau pelatih kita bisa lebih nyaman dan latihannya lebih efektif Atau dari segi sistemnya itu dari misalnya dari bola atau dari basket dan lain sebagainya Itu sistem-sistem pelatihan mereka yang seperti apa yang kita bisa nyontek Supaya dari segi ya balik lagi dari segi mungkin kayak dari fisik pemain yang lebih bagus dan lain sebagainya Mungkin contoh soal adalah kayaknya tuh banyak-banyak orang yang gak aware bahwa Misalnya kayak esports pun juga harus latihan fisik juga loh gitu loh Karena walaupun secara kompetisi itu mereka harus main di atas kursi dan meja Cuma at the end of the day mereka harus disitu 3-4 jam Dan jadi kalau misalnya mereka bisa latihan fisik dan lain sebagainya itu secara fisik lebih fit Mereka akan tahan lebih lama Maka mereka akan secara stamina nya itu mereka bener-bener bisa lebih fokus gitu Dan ketika fisik mereka itu gak terganggu Mereka punya mental pun juga lebih clear gitu Jadi itu ya mungkin salah satunya yang gak di expect gitu buat teman-teman sih Tapi memang penting juga ya latihan fisik Latihan fisiknya kayak gimana sih atlet-atlet ispatnya? Latihan fisik kayak gym biasa gitu Jadi ada fitasnya dalam sekolah Lari gitu ya Jadi karena kalau misalnya secara mungkin teman-teman lain kali bisa lihat juga Kalau misalnya ketika ada offline event ada 5 lawan 5 dan lain sebagainya Itu bisa kelihatan mungkin body language-nya si para pemain gitu Apalagi kalau misalnya udah lesu banget kan Mulai bungkuk, mulai aduh udah capek banget dan mulai nyenderan atau gimana gitu kan Jadi beberapa hal-hal seperti itu juga kelihatan kalau misalnya ada beberapa tim yang masih duduknya tegak Dan secara dadanya itu kebuka dan happy gitu Masih bisa ngobrol sama teman apasih lain sebagainya Secara komunikasi itu ya yang kita lihat sih itu lebih mendukung untuk kemenangan Dan kesempatan untuk kemenangan si tim itu Nah lalu untuk kamu sendiri Menurut kamu perkembangan esports sendiri ini di Indonesia seperti apa nih? Kira-kira mengarahnya akan kemana? Sangat-sangat cepat ya Boleh dibilang sangat-sangat cepat Jadi yang tadi saya ceritakan yang 5 tahun yang lalu Ketika di tim Dota kita itu ketika kita masuk ke final terus offline event Waktu itu offline eventnya juga biasanya di Atrium Mall dan lain sebagainya itu Kalo misalnya yang dateng itu ada 100 orang 200 orang aja kita udah Wow kita ini udah subscribe banget Kita ada banyak fans gitu kan Terus di online live streamnya itu mungkin ada 10 ribu orang yang nonton live Kita udah wow kita udah tumpet tangan gitu udah kayak amazing banget gitu Nah sekarang fast forward bukannya itu kecil ya Tapi memang di saat itu tuh memang kita udah happy banget gitu Sekarang ini fast forward memang pertumbuhannya dan karena dunia mobilnya itu Makin lama makin teknologi gitu makin bagus Itu sekarang ketika kita seperti kemarin MPL itu dan game-game lain Yang nonton live itu bisa jutaan gitu Jadi perbandingannya itu sangat-sangat Itu per event berarti ya? Per game Per game Jadi pas di peaknya itu di saat itu peaknya itu bisa berapa juta orang yang nonton Gitu sih jadi misalnya EVOS lawan X EVOS lawan A gitu Jadi segitu sih jadi jauh banget dan pesat banget pertumbuhannya Dan harapan kita sih memang ya kedepannya juga pertumbuhannya makin lama makin cepat Juga karena memang salah satunya adalah misalnya ada ada apa namanya Investor-investor dari kepemerintahan atau dari bisnis-bisnis lain yang sangat-sangat mendukung Misalnya kayak dari internet dari wifi dan atau dari telko-telko juga kan gitu Jadi untuk membuat memudah Bikin mudah teman-teman kita yang di luar Jakarta atau Di daerah-daerah ya Betul Itu memang cukup menjadi salah satu kebutuhan Yes Untuk bisa main apa kan untuk connect gaming atau apapun Sebenarnya mungkin kayak rasanya sekarang semuanya butuh internet deh Yes Dan memang dunia esports itu sekarang memang sangat menjanjikan Amin Ya Nah untuk ini dong kasih tips untuk siapa Rian kalau mau ngebentuk tim esports agar bisa sebesar Evo sendiri gimana Saran saya sih sebenarnya mulai dari komunitas sendiri ya Apapun itu misalnya kayak lokal karena sekarang juga karena pertumbuhannya esports secara overall itu banyak sekali Jadi kompetisi-kompetisi daerah gitu Jadi kompetisi-kompetisi dari kabupaten kota atau sampai ke provinsi gitu Jadi itu banyak banget jadi mulai untuk misalnya kumpulin teman 1,2,3,4,5 terus abis itu mulai berkompetisi Jadi Atau cari kalau misalnya anda itu adalah misalnya memanage satu tim Mulai dari situ gitu loh Jadi teman-teman kalian atau atlet-atlet kalian itu juga bisa mulai dapat pengalaman Karena seringkali juga dari pengalaman kita adalah kita ambil sebuah seseorang atlet atau pemain itu yang jago banget Cuma pas dimasukkan ke dalam satu konteks tim atau pas berkompetisi itu kurang jago Karena ya kadang itu jam terbang gitu sih Jadi sangat-sangat beda kalau misalnya kita lagi main di rumah atau lagi main sama teman-teman Kita seberapa jago dan di dunia pas saat dari kompetisi sendiri gitu Jadi menurut saya saran terbesar itu adalah meningkatan atau memperbanyak jam terbang si pemain-pemain itu Pemain tersebut ya pemen tersebut oke Ya selanjutnya Hartman Harris pernah dinobatkan sebagai 30 under 30 oleh majalah Forbes tahun 2020 Nah boleh gak sih bagi tips and tricknya nih ke Siberian di rumah? Tips and tricknya itu adalah untuk tidak mengejar itu mungkin ya Tapi lebih memang ya ada faktor keberuntungan atau kayak past dan lain sebagainya juga Tapi memang kayak kita bener-bener ya fokus aja di lane kita itu Untuk di jalur kita yang bener-bener apa yang kita pengen capai ya kita bener-bener fokus disitu aja sih Pas memang waktu itu esports juga lagi booming Terus abis itu kita juga memang di bidang esports dan kita salah satu terbesar juga di Indonesia dan di Asia Tenggara juga Ya beruntungnya kita dipanggil lah gitu sih Tapi balik lagi I think fokus is fokus dan Konsisten Fokus, konsisten dan percaya diri sih Bahwa karena awal kita mulai itu juga misalnya dari orang tua juga nanya kan Kayak lu ngapain sih gitu Kayak ini ngapain sih gitu atau esports ngapain sih lu ngapain ngeliatin orang main game gitu kan Atau kayak give up atau kayak nggak percaya diri ya mungkin nggak ada hari ini gitu sih Jadi kadang banyak sekali itu komentar-komentar atau masukan-masukan itu yang bikin kalian goyang Tapi ya mudah-mudahan ya kalau misalnya memang ya of course Apa namanya Catetannya itu adalah kita harus bener-bener mendalami dan research betul-betul bahwa kita yakin nih Bahwa kita punya barang ini atau lini ini atau industri ini akan besar gitu Ya itu mungkin sedikit tips and tricks dari Hartman ya untuk teman-teman cyber di rumah Sebenarnya itu dia ya maksud mau gamer pun ataupun pelaku bisnis di esports sendiri mungkin bukan halangan mungkin ya Tantangannya yang pertama itu ya izin restu dari orang tua Ya karena kan maksudnya orang tua kita kan memang mungkin beda ya beda zaman juga Jadi pemikirannya beda jadi kayak ngapain sih main game terus gitu Mau jadi apa di esports sendiri emang bakal menghasilkan atau apa segala macam Mungkin itu ketakutan aja ya maksudnya ketakutan untuk orang tua untuk anaknya gitu loh I think kayak hal-hal ya misalnya kayak masuk majalah Atau masuk ke apa masuk YouTube atau YouTube-nya gede atau influencer Happy dong pasti orang tua Happy tapi kalau dilihat publik itu kan oh gampang ya misalnya kayak gini-gini Tapi sebenarnya di industri apapun itu tuh sangat-sangat susah sebenarnya di belakang itu Contoh misalnya kayak pemain gitu kan Oh orang-orang sering ngomong gitu udah oh enak ya main game Bisa jadi bisa jadi influencer yang YouTube-nya 20 juta 10 juta segala macam Tapi tau gak kalian itu bahwa si seseorang itu di belakang itu bikin konten aja sehari mungkin 3-4 jam Belum dia latihannya aja 5 jam Belum dia latihan fisik latihan ini Belum dia berhubungan sama temen-temen dia sama orang tua ada sama keluarga dia dan lain sebagainya Belum ada mungkin ada pacar dan lain sebagainya Jadi sebenarnya pengorbanannya itu sangat-sangat besar Seperti Mbak Ica kan gitu loh Jadi mau influencer mau misalnya jadi pebisnis atau jadi apapun itu Di belakang layarnya itu mungkin ratusan jam di atas ya di depan layar baru 3 menit gitu misalnya Nah itu sih Jadi saya rasa kalau misalnya temen-temen itu pengen tercimpung di industri apapun Asal bener-bener serius dan kelihatan kerja kerasnya dan keseriusannya itu dan fokusnya Pasti bisa dapet lah kerustuhan orang tua, keluarga dan lain sebagainya Ya semuanya kan proses ya kadang banyak orang yang hanya melihat hasil akhirnya tidak melihat prosesnya Maksud kamu kayak gitu ya prosesnya kan cukup panjang gitu loh Banyak kendala-kendala ada hal-hal yang memang gak mudah untuk kita lewatin gitu loh Sedangkan orang-orang melihatnya hanya ya hasil akhirnya setelah kita menjadi ini Setelah kita ada di level ini Nah kamu main game gak? Main Apa? Kebanyakan sih sekarang ya kalau misalnya di luar Vifier, PUBG sama Mobile Legends Karena kita juga harus ya at least keep up lah ya Di luar itu sih sering mainnya dulu Metal Gear Solid itu lebih ke PC atau kayak GTA gitu kan Ya gitu sih Atau sekarang banyak juga di Nintendo Switch main juga Ya sekarang lebih buat entertain sih Karena ya dunia esports itu sangat-sangat kompetitif ya Jadi kalau saya main dan kadang suka dibantai juga sih Jadi susah Jadi lebih anak jadi pengamat Jadi pengamatnya ya Oke Oke Hartman Haris Terima kasih sudah datang ke Gaming Room Terima kasih Maju terus untuk EVOS esports Terima kasih Fiberstar Terima kasih CBN selalu men-support acara Gaming Room Jadi gue Nisa Alatas Hartman Haris Stay Gaming Always Play Everytime Always Play Everytime Terima kasih sudah men-support acara Terima kasih sudah men-support acara Terima kasih sudah men-support acara